Halo assalamualaikum selamat datang di channel mak syakira terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mentengin channel mak syakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like comment and subscribe ya bisa juga kalian share video ini ke media sosial kalian serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku tonton sampai habis ya jangan di skip skip nah sebelum aku video aku mau disclaimer dulu ya ini nggak akan ketinggalan di video aku disini aku buat eh video ini sebagai motivasi agar teman-teman khususnya aku sendiri itu termotivasi supaya keuangannya menjadi lebih sehat dan tidak boros disini tuh aku hanya sekedar sharing ya bukan untuk mengurui juga aku ini bukan ahli keuangan jadi masih belajar nah di video kali ini aku mau memasukkan uang gaji ke dalam dompet bulanan ini part yang paling aku senengin ya karena udah menerima uang gaji dari suami nah ini kemarin untuk budget plan itu aku udah buat ya untuk videonya kalian bisa cek linknya ada di atas nanti aku cantumin nah untuk teman-teman yang mau samaan sama barang-barang yang aku pakai kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box oke kemarin ada yang nanya sama aku kemarin ada yang DM nah dia dia tuh nanya sama aku gimana sih caranya supaya kita konsisten dalam mengatur keuangan sebenarnya sih menurutku ya budgeting ini sih gampang-gampang susah sih menurutku karena pertama itu pasti awalnya terasa berat apalagi kan kita tuh harus melatih diri supaya kita tuh bisa memaksimalkan keuangan kita supaya tidak boros di akhir bulan eh supaya tidak over budget nah disini tuh kemarin aku awalnya itu ya masih over budget tapi aku tuh konsisten setiap apa yang aku anggarkan itu aku mencoba terus supaya bisa pas dengan nominal yang aku budgetkan tapi disini aku tuh sangat tidak merekomendasikan untuk berhutang ya karena menurutku kalau kita misalnya berhutang itu pasti sistem keuangan kita tuh ambur adul apalagi kita itu dituntut untuk membayar hutang dan hutangnya itu pasti ada bunganya dan juga ada jangka waktunya itu sih menurutku nah terus itu yang kedua kita juga harus sabar dalam artian ya kita menjalani sedikit demi sedikit gak pantang menyerah apalagi kan kalau akhir bulan kita tuh menemukan nominal yang gak sesuai sama apa yang kita inginkan itu pasti berat banget ya oke yang ketiga itu selalu evaluasi diri ya gimana sih salahnya terus itu apa yang kurang terus gimana caranya supaya kita tuh gak over budget lagi ya caranya gimana ya belajar banyak banget video di youtube tentang evaluasi atau tentang budgeting ini nah disini sekali lagi aku tekankan aku tuh bukan untuk mengguru ya tapi disini aku coba untuk menjawab pertanyaan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekali ya nah gak terasa ini sudah banyak banget yang terlewati untuk gaji ini itu ada beberapa yang kemarin aku udah pakai ya seperti belanja bulanan terus itu cemilan terus beli beras nah ini kemarin ada masih sisa uang 10 ribu oke dari tadi aku ngoceh terus ya nah ini Alhamdulillah udah selesai semoga video ini bermanfaat ya ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya mohon maaf bila ada salah kata see you the next video bye 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 selamat menikmati